Hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api Karena kelalaian dan ketiga disiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel Iman Jayoda Di video kali ini kita akan hunting kereta api di perlintasan CPL 95 Yang berlokasi di Jalan Gabus, Kesepuhan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah Untuk palang pintu ini saya belum tahu modilnya ya Tapi cukup unik karena ada 3 lampu flasher dan memakai sirine himbuan Dan untuk pos CPLnya ini penomor CPL 95 yang dijaga oleh disub Kabupaten Batang Dan untuk pentak stasiunnya berada di antara stasiun peralungan dan stasiun Batang teman-teman Oke teman-teman, saya memang terus videonya sampai selesai dan selamat menonton Pintu perlintasan bukan alat pengaman utama dan bukan rampu lalu lintas Tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamalkan perjalanan kereta api Untuk itu berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu Oleh sebab itu, patuhilah peraturan lalu lintas yang ada Berarti Anda berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya selakaan Sampai saat ini telah banyak korban meninggal dunia sia-sia Karena kelelahan dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas Semoga selamat sampai tujuan Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pendukungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang Kepala pintu perlintasan bukan alat penyaman Dinas Pendukungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten 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 Komunikasi dan Inform ya teman-teman di sebelah sini ada bekas lengan palang pintu kereta yang tidak dipakai dan untuk palang sebelah sini ada dua toa ya teman-teman untuk lengan palangnya belum dicat ulang dan masih polos seperti ini teman-teman Oke sesaat lagi akan ada kereta api Kalingum yang akan melintas dari arah stasiun patang hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api untuk itu berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu oleh sebab itu patuhilah peraturan lalu lintas yang ada berarti anda berusaha menyelamatkan diri sendiri keluarga dan rekan-rekan anda dari bahaya kecelakaan sampai saat ini telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelelahan dan ketidak disipinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api terima kasih atas kedisi minan anda dalam berlalu lintas semoga selamat sampai tujuan pesan ini disampaikan oleh dinas perhubungan komunikasi dan informasi selamat menikmati 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 oke teman-teman demikian video hunting kali ini terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati